8 Artis Indonesia Yang Nyambi Jadi Dosen Sukses di dunia hiburan tak membuat para selebritis puas dengan satu pencapaiannya saja. Banyak yang merambah bisnis, tak sedikit pula yang terjun ke dunia politik. Artis-artis berikut memilih jalan yang sedikit berbeda, pasalnya profesi sampingan yang mereka pilih berda di dunia pendidikan. Iya, mereka adalah artis yang nyambi jadi dosen. Ada pula yang menjadi dosen penuh waktu yang meninggalkan karir di dunia hiburan. Desi Ratnasari Mundur perlahan dari dunia hiburan yang membesarkan namanya, aktris dan penyanyi Desi Ratnasari lebih memilih karir di bidang politik dan pendidikan. Wanita ini duduk di Senayan untuk masa bakti 2014-2019. Desi juga tercatat sebagai dosen. Sejak tahun 2012, dia menjadi dosen psikologi di Universitas Ajmajaya, Jakarta. Dono Warkop Mendiang Wahyu Sardono atau lebih dikenal sebagai Dono Warkop adalah sosok cerdas yang berprestasi di bidang pendidikan. Pria yang konon serius saat tidak berada di depan layar itu sempat menjadi dosen. Dono sempat melakoni karir sebagai dosen jurusan sosiologi di Visib Universitas Indonesia. Ellen Nita Vindriana Ellen Nita Vindriana adalah mantan anggota Girl Band Sukses Tanah Air. Cary Bailey, perempuan bertampang imut itu memutuskan untuk berkarir di bidang pendidikan setelah hengkang dari Cary Bailey di tahun 2016. Ellen menyelesaikan pendidikan di bidang manajemen akutansi politeknik negeri Malang, kota asalnya. Sekarang dia mengabadikan diri sebagai dosen di kampus yang menjadi almamaternya itu. Herviza Novianti Aktris film dan istri pesenetron Rizki Harun, Herviza Novianti ternyata juga pilih menjadi dosen. Setelah berhasil mendapatkan gelar master, wanita yang kini berhijab itu berkarir sebagai dosen psikologi di Universitas Profesor Dr. Moistopo, Jakarta. Marissa Hakui Aktris senior Marissa Hakui memang tak bisa jauh-jauh dari dunia pendidikan. Setelah meraih gelar master, gelar doktor pun berhasil didapatkannya. Istri penyanyi Ikang Fauzi itu juga menjadi dosen. Tak tanggung-tanggung Marissa mengajar di dua kampus sekaligus, yaitu Indonesia Banking School dan Universitas Terisakti Jakarta. Reza Rahadian Beberapa waktu lalu netizen dibuat heboh dengan video singkat yang menunjukkan Reza Rahadian sedang mengajar di dalam kelas. Rupanya aktor watak yang langganan dapat penghargaan film itu memang seorang pengajar. Reza Rahadian adalah dosen praktisi di fakultas vokasi IT Universitas Indonesia. Mata kuliah yang diajarkannya adalah teknik olah suara dan acting untuk jurusan broadcasting vokasi komunikasi. Terima kasih sudah menonton!